Intro Hey sahabat kece dan badminton lover Dari lanjutan babak kedua Turnamen Korea Open 2019 Super 500 Dimana tersisa 6 wakil pemain Indonesia Yang turut berjuang untuk memperbutkan posisi perempat final Dan akhirnya Indonesia Meloloskan Kevin Marcus, Jonathan Christie, Cesar Hirentrus Tavito Dan pasangan Fajar Alfian, Mohamad Rian Ardianto Dengan begitu Indonesia menempatkan 7 wakilnya di babak quarter final Setelah sebelumnya pasangan Rino Frivaldi dan Vita Haning Tia Sementari Gregoria Mariska Tunjung dan Praven Jordan Melati Daiva Octavianti juga lolos ke babak perempat final Dan inilah result wakil Indonesia di babak 16 besar Korea Open 2019 Pasangan ganda putra unggulan pertama Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Fernaldi Gideon Mulus melaju ke babak perempat final setelah mengalahkan wakil Malaysia Goh Fisem Tanwikiong 219-2220 Sementara itu ganda putra lainnya Fajar Alfian, Mohamad Rian Ardianto Yang menjadi unggulan ke-6 di turnamen ini Juga sukses melangkah ke babak 8 besar Setelah menaklukkan wakil Taiwan Liang Wang Cilin 21-18 dan 21-18 Dan dengan hasil ini Indonesia memastikan satu wakilnya di babak semifinal Setelah pasangan Kevin Marcus dan Fajar Rian Akan kembali bertemu di babak perempat final besok Dan ini sekaligus mengulang babak semifinal China Open pekan kemarin Dimana keduanya bertemu dan dimenangkan Minions Dari tunggal putra Jonathan Christie juga lolos ke babak 8 besar Setelah mengalahkan wakil Thailand Kosit Petradap dalam 2 set langsung 21-8-22-20 Di babak quarter final besok Unggulan 4 tunggal putra ini Akan berhadapan dengan Wang Suwei dari Taiwan Yang lolos ke perempat final Setelah Anders Antonsen retired Atau mundur dalam posisi 2-1-9-11-7 Untuk keunggulan Wang Suwei Tunggal putra lainnya Cesar Hiren Rusta Vito Juga masih belum terbendung Menghadapi pemain China Lu Guangzhou Yang sebelumnya sukses mengalahkan Chen Long di babak pertama Vito tampil cukup mendominasi Dengan hanya bermain 2 set saja 2-1-15 2-1-13 Di babak perempat final besok Vito akan menghadapi unggulan 2 dari Taiwan Chou Tincheng Yang lolos ke perempat final Setelah mengalahkan Kenta Nishimoto Di babak 16 besar tadi Iya sayang langkah Jojo dan Vito gagal diikuti Unggulan 8 Antoni Sinisuka Ginting Ginting harus menyerah setelah berjuang 3 set Melawan pemain Denmark Jan Ojorgensen 17-21 2-1-6 Dan 2-1-13 Dan satu lagi wakil Indonesia yang bertanding di babak 16 besar Yaitu pasangan ganda putra Wahyu Nayaka Pangkaryanira Ade Yusuf Santoso Menghadapi wakil Denmark Matthias Buh Mads Conrad Peterson Unggul tipis di set pertama Pasangan Wahyu Ade Kalah rubber set 20-22 2-1-14 Dan 2-1-10 Sementara itu Rino Vivaldi dan Pitta Hanning Tia Sementari Di babak perempat final besok Akan menghadapi Hei Jiting Duyu dari China Kemudian Gregor Yamariska Tunjung Akan melawan peringkat satu dunia Tai Suying Dan Praven Jordan Melatih Daiva Octavianti Akan menghadapi Unggulan pertama Zheng Siwei Huang Yekiong dari China Iya banyak yang sangat berat musuh-musuhnya Namun tidak ada yang tidak mungkin di lapangan Semoga mereka sukses menaklukan lawan-lawannya di perempat final Korea Open besok Iya hari ini juga kembali terjadi kejutan di sektor ganda putri Wakil Jepang Yuki Fukushima Sayaka Hirota Kandas di tangan juniornya Nami Matsuyama Ciharusida 21-18 dan 22-20 Sementara Victor Axelsen Juga kalah dari pemain Malaysia Li Zijia 21-18 dan 21-16 Dan inilah result lengkap 12 pemain Indonesia Di babak 16 besar Selamat menikmati 28 Guy Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton